Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel youtube Ruang Demokrasi Kali ini kita akan membahas Tema yang cukup menarik Yakni apa itu filsafat Oke kawan-kawan kali ini Sebelum kita masuk Membahas tema apa itu filsafat Kali ini telah hadir abang kita Pebri Tri Panda Selamat datang bang Oke selamat datang Sebelum lebih lanjut berdialog Alangkah baiknya kita Memperkenalkan diri Abang Oke silahkan abang Oke terima kasih Pada saudara pahmi Yang telah mempersilahkan Mungkin perkenalannya ya Singkat aja ya Ya nama Di beli orang telah Dan diri Tri Panda Alhamdulillah masih saya pakai Sampai sekarang Jadi saya biasa dipanggil Dov Pebri Dan Motel hidup saya adalah Diambil dari Sebuah istilah Yang diciptakan oleh dokter Sampai Jekop Sang Ratulangi Atau yang lebih dikenal dengan dokter Jekop Sang Ratulangi Sang Ratulangi Seorang diberi Soal si pertamu Ini setelahnya dalam Bahasa Belanda yaitu Sitauti Mautum Mautau Bahwa Manusia baru dapat dikatakan Sebagai manusia Apabila ia telah dapat Memanusiakan manusia Ini itu perkenalan dari saya Nanti kalau lebih lanjutnya Ya nanti bisa di DRM Atau WA dan seterusnya Ini semua dikatakan Oke siap bang Oke Bang Sebelum kita masukin Lebih dalam Apa itu filsafat Lebih baiknya Kita misalnya Kepada abang Definisi filsafat Sebenarnya itu Apa sih itu filsafat bang? Filsafat Ya kalau kita bicara definisi Tentu kita akan Masuk kepada ruang Ketimologi terlebih dahulu Jadi Filsafat itu Berasal dari Bahasa Yunani pun Dari Yunani yaitu Filos dan Soepen Filos itu dapat berarti Mencari Dapat berarti Mencintai Dan dapat berarti Pencarian akan Nah Sedangkan Soepen itu Dapat berarti Pengetahuan Kemudian dapat berarti Kebijaksanaan Kemudian Bisa juga berarti Sebagai kebijaksanaan Jadi Sebetulnya Orang-orang yang berfilsafat itu Adalah orang-orang yang Mencintai kebenaran Mencintai kebijaksanaan Mencintai Pengetahuan Dan yang lain Nah Jadi Sebetulnya Secara terminologi Pengertian filsafat itu sendiri Tidak Ada kebakuan Mengenai apa Isi itu Filosafat Tapi Yang saya pahami Bahwa Filosafat itu sendiri Adalah Sebuah Upaya pencarian Secara mendalam Sistematis Dan infrastruktur Buna Mendapatkan akar tunggang Dari sesuatu Kalau kita ibadatkan Kepada pohon Jadi Pohon itu Akan Keras sangat keras Dicabut Ketika dia memiliki Akar tunggang Kalau akarnya serabut Ya mudah Dicabut Nah jadi artinya Upaya yang terjadi Dalam filsafat itu Ya kita menggali Sampai ke akar Akar dari suatu Persoalan Ya sehingga Kita mendapatkan Akar tunggang Jadi Jadi Ada langdasan Yang sangat Kuat Jadi Artinya disini Persafat adalah Upaya pencarian Secara mendalam Terhadap Sesuatu hal Oke Ini ada pertanyaan terbua Jadi kan Kemana juga Ada teman-teman Pertanyaan dengan saya Ini Ini Apa sih Belajar persafat itu Sangat sulit Kata Nanya kepada saya Jadi Terus Untuk Nelasannya Oke Kenapa belajar Filsafat itu Terkesan Sulit lah Ya Kenapa belajar Filsafat itu sulit Dikarenakan Yang kita cari itu Adalah Sebuah Akar tunggang Dari sesuatu Nah Untuk sampai Ke akar tunggang Itu kita ibadakan Kepada sebuah Kohon Kita mulai Misalkan mengenal Dari Daun-daun Yang mulai Kucuk Sampai ke Cabangnya Cabangnya Dan sampai Kepada Batang Kemudian sampai Kepada akar Nah bagaimana kita bisa sampai ke tahapan sana Tentu akan ada Sebuah upaya berpikir Secara Reflective Kritis Untuk sampai ke Dasar Atau Fondasi Dari sesuatu Nah Kerap kali orang Kerap Keliru Untuk Bisa sampai Ke arah Ke arah sana Karena Ya Yang kita cari adalah Kebenaran Sehingga Benar-benar Membutuhkan Pengamatan Indrawi Yang secara Kritis Masif Kemudian Adanya Kesadaran berpikir Dari seorang manusia itu sendiri Sehingga Nanti Dia mendapatkan Sebuah Pengetahuan Dari apa yang dia cari Sehingga Disitulah Belajar Julesabat itu Sulit Kalau kita ibadahkan Ini ada Rokok ya Kalau dalam Metode Fenomenology Misalkan Dalam Julesabat Nah Di dalam Metode Fenomenology Itu kan Ada yang namanya Fenomena Kemudian ada yang namanya Nomena Nomena Istilah dari Immanuel Kant Jadi Fenomena itu adalah Sebuah Realitas yang kita nampak Yang Yang menampakkan diri Ataupun Sebuah penampakan Jadi Yang di depan ini Yang di depan kita ini Itu adalah Fenomena Jadi yang nampak Nomena itu adalah Realitas Dibalik Sesuatu Ataupun Yang tersundukkan Oleh kabut-kabut Sehingga kita tidak nampak Nah untuk sampai ke Nomena tadi Bagaimana Langkah yang bisa kita ambil Ya dengan cara Mempelajari Mengenal Fenomena-fenomena Yang Yang nampak tersebut Sehingga kita sampai Pada Realitas Tersungguh ini tersebut Sehingga disitu Memang Sangat sulit Ya kan Membutuh tenaga Energi Dan Lain-lain Karena itu Belajar filsafat itu sulit Terus Terima kasih Sudah Sudah menjelaskan Tentang Bagaimana sih Belajar filsafat itu Sama suri Kan tadi sudah Amu Jelaskan Bagaimana sih caranya Mbak Agar kita Untuk Mudah Belajar filsafat itu Cara mudah Belajar filsafat Ya Bagi saya mungkin Ada dua hal ya Untuk Cara kita mudah Belajar filsafat itu Yang pertama Kita Belajar dari Mengenal Fasilitas Logika Jadi Di dalam Ilmu Logika Kan kita Belajar Mengenai Adanya Komerses Bagaimana Menciptakan The pure Reasoning Ataupun Kemampuan Bernawar Kemudian Mengenal juga Yang namanya Logikal Krosi Ataupun Sesat pikir Sehingga Kita Punya Fasilitas Dan Pengetahuan Yang cukup Untuk Bisa Berfilsafat Nah Kalau Orang Masih Mengidap Penyakit Logikal Krosi Ataupun Sesat pikir Tadi Dia Tidak Kan Bisa Sampai Kepada Tataran Yang Tinggi Untuk Mencapai Sebuah Benaran Tadi Dalam Bilsafat Ya Karena Tidak Mungkin Dia Sesat Pikir Dalam Pikiran Masih Keliru Sehingga Tidak Mungkin Sampai Kepada Tahapan Yang Demikian Nah Itu Yang Pertama Jadi Mengenal Ilmologi Dengan Cara Mengenal Ilmologika Dan Mengantar Pengantar Kemudian Yang Kedua Itu Dengan Cara Belajar Secara Timeline Jadi Kita Mengenal Sejarah Dari Sisi Sejarah Ada Tokoh Kemudian Pemikirannya Apa Apa Aja Ini Kemudian Gagasannya Apa Aja Sehingga Kita Tahu Ini Filosof Dari Kalangan Yunani Kuno Ini Filosof Zaman Klasik Yunani Kuno Ini Filosof Zaman Skolastik Ini Filosof Zaman Modern Pemudian 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 Sehingga Kita Punya Taksonami Masing-Masing Dari Masing-Masing Filosof Itu Dan Kita Tahu Juga Gagasan Mereka Apa Jadi Itu Akan Lebih Mudah Untuk Belajar Pilsafat Tapi Itu Kan Dari Sisi Pengetahuan Tapi Bagi Saya Yang Mengalami Sendiri Bahwa Ternyata Saya Belajar Secara Timeline Itu Cukup Mudah Karena Ya Ada Sebuah Hal Yang Saya Refleksikan Ketika Saya Belajar Saya Refleksikan Kepada Realitas Dan Akhirnya Itu Lebih Mudah Diserap Dan Dipahami Artinya Ketika Kita Belajar Pilsafat Itu Harus Kita Refleksikan Dengan Realitas Kita Sini Agar Tidak Ada Jarak Antara Yang Teoretis Dan Praksis Karena Bahasa-bahasa Dalam Pilsafat Tidak Cukup Menguras Pikiran Karena Kita Tidak Tahu Napa Artinya Jadi Gitu Jara-jara Ini Oke 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 Oke